Yo, ayo, majulah kotaku, yo, ayo, railah prestasi bersama, Mas Abu Bakar. Pemirsa agenda rutin Kopi Tahu Mas Abu kembali digelar oleh pemerintah Kota Kediri. Kali ini Kopi Tahu Mas Abu dilaksanakan di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Perlu diketahui pemirsa bahwa Kelurahan Kampung Dalem ini merupakan salah satu kelurahan di Kota Kediri yang menjadi percontohan Kelurahan Layak Anak. Dan seperti apakah berlangsungnya Kopi Tahu di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di kota ini, Kota Kediri, ku gapai mimpi untuk membangun negeri. Program Kopi Tahu Mas Abu yang digagas Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, bukan sekedar mengundang warga kemudian disuguhi kopi dan menutahu layaknya warung. Namun yang membedakan ada pertukaran informasi, rembuk warga, dan yang paling utama adalah komunikasi dibangun bertujuan untuk mencari solusi dengan tidak saling menyalahkan. Kelurahan Kampung Dalem merupakan salah satu kelurahan di Kota Kediri yang dijadikan sebagai percontohan Kelurahan Layak Anak. Hal ini berdasarkan penilaian yang telah dilakukan oleh tim khusus. Selain itu, Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota juga dijadikan sebagai kampung wisata. Potensi yang ada di Kampung Dalem yang sudah kami rintis dan sudah kami lonceng itu ada Kampung Layak Anak yang sudah berjalan. Kami di tahun 2017 ini memaksimalkan Kampung Layak Anak dan Kampung Hijau yang kami maksimalkan dulu. Pada prinsipnya semuanya itu antusiasinya tinggi. Rasa inovasinya, rasa memilikinya itu tinggi sekali. Dan juga ada harmonisasi antara pemerintah Kelurahan, LPMK, RTRW, dan karantana serta tim menggerak PKK-nya seluruhnya elemen sini berfungsi sesuai dengan koridor masing-masing. Itu yang membuat inovasi bisa berjalan untuk kedepannya tadi. Kali ini, Kopi Tahu Mas Abu kembali digelar di mana Kelurahan Kampung Dalem Kecamatan Kota berkesempatan dikunjungi oleh orang nomor satu di Kota Kediri. Selain dihadiri langsung oleh Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, juga dihadiri oleh beberapa satuan kerja di lingkup pemerintah Kota Kediri, camat kota, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya. Dalam pertemuan dengan warga Kelurahan Kampung Dalem, Mas Abu, Sapaan Akrab Wali Kota Kediri, menitipkan pesan agar perodamas bisa dimanfaatkan sebaik mungkin oleh masyarakat. Wali Kota berharap pembangunan di Kota Kediri harus merata, tidak hanya di pinggir jalan besar, namun pembangunan juga mengena di kampung-kampung kecil, bahkan di Ganggang Buntung. Bapak Ibu, saya pertama ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Panjir Mengan semua, di mana saat ini kalau kita lihat, alhamdulillah banyak perubahan-perubahan yang telah terjadi di masyarakat kita, di lingkungan-lingkungan kita, di mana sekarang, ya, fasilitas-fasilitas yang dulu tidak pernah dibangun, sekarang sudah mulai dibangun. Artinya apa? Dulu kalau di kampung-kampung mungkin ya dapatnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun sekali ya mungkin ya, pembangunan-pembangunan itu, sekarang ini setiap tahun Bapak Ibu bisa membangun wilayahnya masing-masing. Saya titik pesan kepada Bapak Ibu semua bahwasannya saya itu sama seperti Panjir Mengan. Kalau saya sama Pak Camat ini tidak sama, kalau Pak Camat ini kan PNS. Kalau saya di kota kebilih ini adalah pegawai kontrak Bapak Ibu. Umurnya 5 tahun, kalau di pilih lagi bisa 5 tahun lagi setelah itu harus stop. Di sini saya ingin mengajak kepada warga, karena saya juga warga kota kebilih, saya ingin kota kebilih yang dibangun tidak hanya di pinggir-pinggir jalan besar saja, tapi di seluruh kampung, gangbuntu dan yang lain-lain, saya juga minta kepada Panjir Mengan, ayo kita garap secara baik-baik, secara bijak, supaya kampung-kampung kita bersih, supaya kampung kita juga bisa bersolek. Mengapa ini harus dibangun? Karena saya ingin merugah psikologi masyarakat kita, supaya masyarakat kita ini jauh-jauh lebih bagus, ayo itu perilaku dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saya titik pesan, prodamas ini harus kita jalankan bersama-sama, Panjir Mengan, rencanakan betul-betul, lalu rembuk warganya juga harus betul-betul, supaya semuanya tidak ada yang tertinggal, baik posyandu dan yang lain-lain semuanya ya, ini kita garap bersama-sama. Karena membangun itu tidak hanya berupa fisik, tapi sumber daya manusia juga harus ikut terbangun juga Bapak Ibu. Program Pemberdayaan Masyarakat atau Prodamas, merupakan program unggulan pemerintah kota kediri yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, di mana program ini saat ini telah banyak dijadikan contoh oleh daerah-daerah lain, seperti Trenggalek, Bandung, bahkan Batam Kepulauan Riau. Alhamdulillah, program Prodamas ini Bapak Ibu, Alhamdulillah, ini juga dilakukan oleh pemerintah pusat, Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi Dodo, kalau di pusat itu diperuntukkan untuk dana di desa-desa, namanya dana desa sebesar 1 miliar per desa. Betul apa enggak ini? Kalau di Bandung, dananya ditaruh di RW, per RW 100 juta. Kalau di Kediri, per RT 50 juta setiap tahun. Di Batam juga sama, ada program seperti itu. Di Trenggalek, ini mesti dibanding ke sini, di Kediri. Di Tulungagung, karena dia punya dua wilayah, ada yang desa, ada yang kota, yang kota diberi program yang sama seperti di Kota Kediri. Alhamdulillah, artinya program yang kita lakukan ini banyak yang mencontoh. Mudah-mudahan, yang mencontoh ini juga bisa membangun wilayah-wilayahnya. Kita sudah melakukan hal yang baik untuk Nusa dan Bangsa, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya paham PR kita masih banyak sekali. Banyak PR-PR kita di masyarakat. Maka saya di sini ingin mengajak kepada seluruh masyarakat untuk menguraikan tugas-tugas kita yang belum selesai. Di kampung ada begini, di jalan ini ada begini, di sini ada program seperti apa, belum berjalan atau apa, mari kita uraikan bersama-sama. Kita sekarang ini sudah bukan waktunya untuk berdebat dan yang lain-lain, saling menyalahkan apa lagi, itu nggak betul. Yang jelas sekarang, kalau kita mau maju bersama-sama, pemerintah sudah membuka diri, teman-teman dari SKPD, dari jina-jina sudah saya bawa ke sini semuanya, komplit Bapak Ibu, untuk mendengarkan panjang dengan semua. Kita ingin APBD Kota Kediri ini digunakan untuk kepentingan-kepentingan warga yang ada di Kota Kediri. Kalau ngomong seperti ini, kadang-kadang saya yuk, Mas Abu mau kabupaten seperti itu, kadang-kadang sampai minta 50 juta per RT per RW, tapi di kabupaten ya nggak bisa, milah saya cuma di kota. Terima kasih. Terima kasih.